Wilayah kota Manokwari dan sekitarnya beberapa hari ke depan dipastikan akan mengalami cuaca buruk dengan kecepatan angin yang tinggi. Alu tersebut akan berpengaruhi pada tingginya gelombang laut mencapai 2,5 meter yang berdampak pada kenaikan area ikan di pasar. Seperti diketahui beberapa hari belakangan ini kondisi cuaca di kota Manokwari dan sekitarnya nampak tidak menentu dengan curah hujan dengan intensitas ringan hingga sedang. Menanggapi hal tersebut forecaster BMKG stasiun Rendani Manokwari, Nade Putri menjelaskan cuaca di wilayah Manokwari dan sekitarnya untuk beberapa hari ke depan umumnya berawan dan berpotensi hujan ringan yang terjadi pada siang hingga malam hari. Sedangkan untuk arah dan kecepatan angin pada umumnya bertiup dari barat hingga utara dengan kecepatan 3 sampai 13 knot atau 6 sampai 26 km per jam yang mengakibatkan tinggi gelombang laut dengan ketinggian maksimum mencapai 2,5 meter. Kemudian kecepatan anginnya itu seperti tadi malam memayang pincang jadi sekitar 3 sampai 15 knot. Kondisi cuaca yang tidak menentu dan tingginya gelombang laut rupanya berdampak pada harga ikan di pasar seperti yang diungkap Solehin, salah satu pedagang ikan di pasar Wosi. Solehin membenarkan sebelumnya harga ikan per keranjangnya dihargai 700 ribu rupiah, kini naik mencapai 1 juta 300 ribu rupiah per keranjang. Ini sebenarnya dari harga ikan per keranjang atau bagaimana? Kalau harga ikan per keranjang, kalau harga ikan per keranjang dalam satu keranjang, 1 juta 300 ribu rupiah per keranjang. Ini tergantung dari cuaca? Iya, tergantung dari cuaca. Kalau hari-hari biasanya? Hari-hari biasanya, kalau kekeranjang itu 700 ribu rupiah per keranjang. Dengan kondisi cuaca yang dikeluarkan oleh BMKG stasiun Rendani Manokwari yang memperkirakan akan terjadi hujan sehingga para nelayan dihimbau untuk mengutamakan keselamatan saat melaut. Dengan memperhatikan kondisi cuaca yang terjadi. Jofri Rantelili mengabarkan. Pemirsa informasi tadi mengakhiri program Kasuari News hari ini. Memakili rekan-rekan redaksi saya, Natalindo Kerewae, mohon pamit. Jangan lupa saksikan berbagai berita kami pada channel Kasuari di Youtube. Akhirnya sampai jumpa dan salam Kasuari Channel. Terima kasih telah menonton!